Halo sahabat berbelumakan, kali ini kita akan membuat sayur urap bahannya toge sama timun. Nah yang direbus itu hanya togenya, timunnya kita pakai timun yang segar. Aku sudah siapkan togenya seperempat kilo, timunnya kita pakai timun Jepang ya, biar nggak terlalu berair. Kemudian kelapa yang sudah dibersihkan seperti ini. Kalau untuk bawang merah, bawang putih, cabai, ini nanti kita bikin bawang goreng, terus ini ditumis. Nanti kita pakai jeruk limau, terus ada garam dan terasi. Nah sekarang, kelapanya kita panggang dulu. Ini lunggu kelapanya agak gosong. Aku mau potong bawang merah, bawang putih. Ini mau kita bikin bawang goreng, kalau di Bali itu namanya embe. Kita ini sekarang mau bikin urap embe. Bumbunya pakai embe gitu. Kita panggang dulu. ini direbusnya sebentar sekali habis dimasukkan begini diaduk terus langsung diangkat ini kan sudah berubah warna ini selamat menikmati 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 silahkan selamat menikmati selamat menikmati lapanya juga gurih Ayo coba di rumah kalau nggak suka timun ini bisa diganti dengan timunnya pakai kecipir atau pakai bayam pakai kool pakai kacang panjang juga enak cuman yang harus hati-hati saat ngerebus jangan sampai dia terlalu matang nanti kalau terlalu matang kan lembek jadi nggak enak paling enak itu sayur urap kalau masih krus-krus Nah itu tipsnya jangan lupa saksikan terus video-video channel bergurumakan teman-teman jangan lupa jaga juga kesehatan agar tetap bisa sama kita terus menyaksikan video-video channel bergurumakan jangan lupa di-share ke teman-temannya yang lain kalau memang video ini dirasa bermanfaat bagi yang lain Oke teman-teman sampai jumpa